Kecelajahan lau lintas antar sepeda motor GL125K dan truk Litsubisi terjadi di Jalan Raya Jumbar, Banyuwangi, Dusun Tenggal Pakis, Kecamatan Kalibaru, Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten, Banyuwangi, tepatnya di depan PT. Fajar, Minggu 13 Agustus 2023. Periswa tersebut disampaikan Kapolse Kecelibaru Ituyaman Adinata saat ditemui jurnalis Banyuwangi Hits di kantornya. Ituyaman memaparkan pengendara sepeda motor GL125K, Bernopal T4079X, X, yakni Muhammad Yanuar Triarkinata, 20 tahun, warga Dusun Tenggal Pakis RT3 RW2, Desa Kalibaru Itan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten, Banyuwangi. Sementara pengemudi truk Mitsubishi Bernopal N8304, yakni Abdur Rahman, 59 tahun, warga Dusun Kerajaan RT1 RW1, Desa Belimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten, Bondowoso. Ituyaman menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, kronologi bermula saat truk melaju dari arah timur ke barat hingga putar balik ke timur. Kemudian sepeda motor melaju dari arah timur ke barat. Setibanya di DKB, saat truk sudah berputar balik dan berada di lajur kanan, tiba-tiba sepeda motor melaju cukup kencang sehingga tidak bisa mengindah. Setelah itu sepeda motor menubruk badan truk bagian kanan dan terjadilah kecelakaan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 1 juta. Tim Liputan, Banyuwangit, Laborga.